Halo teman-teman selamat datang di channel kita di kopi santai nah kali ini kita mau review mainan yang kemarin kita udah unboxing yaitu Gundam heavy arms custom aw nah penerapannya untuk hasil jadinya seperti ini temen-temen untuk hasil jadinya sih ini untuk artikulasinya sih keren karena semua semuanya bisa digerak apa di artikulasi digerakin seperti ini dan disininya misalnya juga masih ada di sebelah sini watch maaf lepas ini dan karanya juga disini juga bisa dibuka tuh teman-teman dan bukan cuma itu aja sini masih bisa dan ini dia temen-temen untuk artikulasinya untuk senjatanya sendiri nah seperti ini temen-temen ini untuk penampakan nah seperti ini temen-temen untuk penampakannya dan juga disini untuk pilotnya untuk pilotnya sendiri kita dapat tiga sama satu yang dua yang ini masing-masing posenya beda yang satu lebih biasa yang satu tangannya disaku nah itu sebetulnya namanya kalau artikulasinya kita nggak bisa tidak dikasih seperti yang FKA kalau FKA untuk artikulasi jarinya bisa semua ini cuma jempol dan ini kita masih di bawain ini temen-temen satu pasang yang ini tangan yang lagi memegang senjata terus satu pasang ini tangan yang biasa lagi buka semua dan satu pasang yang maaf kayak seperti ini temen-temen kita kita dibawain tiga tangan dan kita juga dikasih untuk ini ini konektor dari dari sini ke standbus dan kita juga dikasih ini di teman-temen ini kayak apa ya kayak topengnya dia kita dikasih sebelah topengnya nah untuk topengnya sendiri tuh seperti ini dia kalian untuk di topengnya sendiri kita dikasih water decal tapi dikasih kita dikar hologram seperti yang kemarin kita unboxing kita dapat water decal nya jadi untuk kalian yang mau repaint nggak usah takut untuk cari-cari karena ini udah ada water decal nya cuma untuk bagian mata dan beberapa part itu kita dikasih seperti ini dia temen-temen ini stiker biasa nah itu aja sih temen-temen dan untuk yang ini dipasang di sini dia temen-temen untuk 4 plus dari apa bahan material plastiknya itu bahannya enak nggak terlalu keras jadi untuk namplas bikin jempol terus mengikir halusin itu enak gampang banget tapi cuma hati-hati karena partnya kecil-kecil jadi nanti takutnya patah jadi untuk ngamplas dan nikitnya harus bener-bener hati-hati tapi untuk jenis plastiknya jenis plastiknya sih enak empuk enggak terlalu keras kayak dulu bikin jempol lebam semua nah ini dia temen-temen untuk penampakannya terus apalagi temen-temen maaf penampakan barang seperti dia temen-temen untuk besarannya itu sendiri enggak terlalu gede cuma sekitar 20 sentian lah sekitar 20 sentian dan purpose-nya sih keren sih enggak terlalu gede enggak terlalu kecil banyak artikulasi kalau dimainin maksudnya banyak sekali temen-temen karena dari ujung kaki ke ujung kepala bisa digerakkan semua untuk bagian kakinya sendiri ada telapak kakinya juga ada kikulakinya kita taruh dulu untuk kakinya sendiri bagian ini bisa ditekut yang depan yang depan juga bisa ditekut buruk untuk pangkatnya sih ketiga sedikit sekali temen-temen jadi seperti ini dia temen-temen ketatunya nah seperti ini seperti ini untuk bagian paling susah itu bagian untuk masangnya yang ini memang jadi untuk ini senjatanya ini kita dikasih konektor seperti ini nah konektornya ini ada dua jadi untuk pasang seperti ini ini untuk bagian lubang disini masuk nah seperti ini nah untuk bagiannya seperti itu sih temen-temen untuk konektornya dikasih bisa di bolak-balik bagian senjatanya untuk detail senjatanya sih keren ini temen-temen untuk di repaint sendiri hasilnya nanti keren kalau ini kalau temen-temen yang suka repaint pasti keren terus untuk bagian yang ini hati-hati temen-temen jangan sampai namplasnya ke alusan nanti jadi kendur seperti kendur seperti ini ini kan agak kenceng yang ini kan nggak bisa ngunci nah ini dari sananya sih udah di amplas halus tapi tetap aja nggak bisa ngunci nah itu dia temen-temen untuk hasil jadinya untuk detailnya nanti saya pos di IG saya di IG saya di pengjokuh nanti bisa dilihat terus untuk penilaian kalau menurut saya penilaian akan sendiri dari Gundam ini sih karena ini B bandai premium bandai tapi enggak terlalu eksklusif-esklusif amat jadi mungkin dari saya sendiri sih sekitar 805 ya gitu menurut saya masih temen-temen udah lihat channel saya dan akhir kata saya ucapkan terima kasih jangan lupa share subscribe komen supaya channel kita berkembang lebih lagi bisa review lainan yang lainnya terima kasih teman-teman salam God bless selamat menikmati selamat menikmati